Amerika Serikat berencana menerbitkan aturan baru untuk mengendalikan proyeksi pertumbuhan perusahaan C0 yang tercatat di perusahaan saham. Aturan tersebut nantinya juga akan mengklarifikasi kapan perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk perlindungan hukum. Regulator sekuritas di Amerika Serikat sedang mempertimbangkan membuat aturan baru untuk mengendalikan proyeksi pertumbuhan yang dibuat oleh perusahaan C0 atau Special Purpose Acquisition Company yang listing di bursa saham. Aturan itu juga untuk mengklarifikasi kapan perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk perlindungan hukum. Sumber Reuters mengatakan hal itu merupakan langkah untuk melindungi risiko bagi investor di tengah ramainya kesepakatan yang melibatkan SPAC dalam beberapa tahun terakhir. Securities and Exchange Commission Amerika Serikat akan mengeluarkan beberapa aturan baru seperti waran yang terbitkan oleh SPAC harus diperintahkan sebagai kewajiban dan bukan instrumen ekuitas. Di sisi lain, penawaran saham perdana di Wall Street melalui perusahaan cangkang sangat marak dalam beberapa tahun terakhir di mana SPAC mengumpulkan dana untuk mengakusisi perusahaan swasta dan menjadikannya perusahaan publik. Hal ini merupakan langkah untuk menghindari persyaratan yang lebih berat dari mekanisme IPO secara konvensional. Sepanjang tahun ini, SPAC mencatatkan rekor pengumpulan dana di Amerika Serikat sebesar 100 miliar dolar Amerika. Sementara nilai merger dan akusisi SPAC mencapai 263 miliar dolar Amerika menurut data deologi yang dikutip Reuters. Berbagai sumber adeksi ini. Terima kasih telah menonton!